ini lelenya kelihatannya agresif banget sekarang babi akan coba kasih makan ya agresif banget kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan babi atasiana sekitar 2 bulan ya babi sudah tidak update lagi khusus untuk liputan tol serpong jinere kemudian juga jembatan mata dinata kaplek nah kali ini babi ingin share tentang perkembangan atau aktivitas babi selama 2 bulan di rumah selain main game juga mencoba aktivitas budik damber untuk budik damber budidaya ikan dalam ember nah ini babi sudah bikin dimulai sejak kemarin sore ya jadi babi juga sudah tebar benih ini ikan lele sebanyak 100 ikan lele ukuran 9-10 cm nah apa sih budik damber itu jadi budik damber itu budidaya ikan dalam ember nah ikannya ikan lele sedangkan ini juga di atasnya ada apa ya istilahnya kayak akuponik lah tanaman kangkung ini babi sudah bikin ada 8 ya jadi sebenarnya kalau lihat di video-video lain tuh ada juga yang terbuka ya jadi tinggal digantung pakai kawat disini ininya apa tanaman kangkungnya tapi kalau babi memilih ini karena takutnya ada beberapa hal pertama banyak kucing ya jadi takut ikannya loncat nanti malah dimakan kucing nah ini babi sengaja yang tertutup nah kalau untuk di video lain juga ada embernya di lubang ini biar ada kalau ada hujan dia misalnya disini di lubang disini biar ada hujan keluar nah kalau babi sendiri enggak di lubangin karena ini berada di luar tapi ada atapnya gitu jadi walaupun hujan enggak kena lah istilahnya nah di tengah ini sebenarnya untuk ngasih makan nanti akan babi perlihatkan ikan leleknya sambil kasih makan tapi sekitar jam 8 ya karena babi biasanya ngasih makan mulai jam 8 kemudian sama malam jam 8 juga jadi sengaja babi pilih dua kali sehari yang satunya malam hari jam 8 itu karena lelekan ikan nocturnal ya jadi aktif di malam hari nah ini untuk ember kapasitas airnya 80 liter dan konon menurut beberapa video yang babi lihat kalaupun ini enggak diisi full paling sekitar seginilah 60 liter ideanya diisi satu ikan itu satu ikan lele dengan satu liter air jadi kalaupun untuk tebar benih ya paling 60 nah kalau babi 100 kenapa babi mikir enggak untuk cadangan barangkali selama masa perjalanan pemeliharaan budidaya ikan lele ini pastinya kan ada misalnya yang mati nah itu suara ikan lele ini nah ini kangkung babi juga enggak beli ini sebenarnya jadi pas sebenarnya mau beli ke warung ternyata habis dan kebetulan ada di warung itu ada yang sudah dipotong jadi babi minta aja udah babi tanem aja nah yang lebihnya babi tanem aja disini nanti sebagai perbandingan aja dari sistem ini dengan yang ditanem di media tanah kalau ini media tanamnya areng areng untuk pakan pakan lebih pakai pelet ukuran diameter sekitar 2 ya 2 mm dan kalau beli di apa toko-toko pakan ikan itu itu 781 min 2 high profit mereknya kalau gak salah ya nah babi sendiri kenapa mencoba membuat kudik damber ini ya sebagai kegiatan lah selain dari WFH untuk menghilangkan kejenuhan juga kan masa sih main game mulu jadi ya sambil bercocok tanam sambil memelihara ikan kebetulan kalau untuk dunia ikan untuk melihara itu baru bagi babi karena selama ini babi paling dulu itu paling ternak ayam bebek kalaupun ikan biasanya ikan liar babi nyari aja di sungai jadi belum pernah memelihara ini jadi proyek percobaan babi yang pertama kali kalau ini berhasil satu ember ini pengennya si babi tambah insyaallah nah insyaallah juga nanti perkembangannya akan babi update selama babi melakukan budik damber ini ya budidaya ikan dalam ember nanti akan coba babi perlihatkan ikan lele ketika memberi makan nah kira-kira seperti ini alhamdulillah pagi ini sehat nih maksudnya gak ada yang mengambang ke atas ya katanya kalau ada yang mengambang ke atas berarti gak cocok apa ikannya stress gitu bisa airnya bau baunya itu bisa jadi karena sisa makanan dan kotoran ikannya juga bisa ini ember baru nah kebetulan ini babi ini babi isi dulu dua hari ketika beli ember baru itu setelah dua hari babi airnya buang lagi terus diisi lagi nah ini katanya idealnya airnya jangan digunakan langsung karena babi ini pakai air tanah babi rendapkan dulu kalau di beberapa video idealnya lebih dari tujuh hari ya dan kalau udah hijau itu lebih bagus nah babi sendiri itu yang biru itu beli penampungan isi 60 liter jadi untuk cadangan kalau misalnya nanti pengurasan jadi ketika pembenihan juga babi gak langsung isi dari kran langsung diisi ikan gak jadi diindapkan dulu nanti akan coba babi perlihatkan mungkin kedepannya ya bukan hanya kangkung akan coba tanaman lain misalnya cabai atau tomat seperti di video-video khusus tentang budik damber yang ada di video-video youtube nah untuk pakannya ini contohnya gak sebentar babi buka dulu nah ini ini pakannya beli di pakan ternak ikan high profit kalau gak salah tuh merek 781 min 2 oke semoga budik damber babi ini akan berjalan lancar nanti akan coba babi laporkan update setiap update perkembangan terbarunya nah sekarang akan coba babi melihatkan masih makan releknya ya oke sekarang sudah jam 8 15 an babi akan coba kasih makan releknya kira-kira respon gak ya nah itu suaranya ya suaranya respon nah sekarang babi coba akan buka ini biar lebih jelas lagi releknya oke nah nah ini releknya kelihatannya agresif banget sekarang babi akan coba kasih makannya nah tuh agresif banget kan babi coba kasih makan lagi alhamdulillah galenya sehat-sehat ini berhenti kalau sudah gak ada respon berarti kasih makannya berhenti selama masih ada respon babi akan lanjutkan kasih makannya nah nanti babi kan kasih makan sehari dua kali pagi jam 8 15 sama ya antara jam 8 sampai jam 8 15 sampai malamnya jam 20 lah ini masih respon kalau dikasih makan dari lubang kecil itu memang gak asik ya karena gak kelihatan wah ini masih respon masih terus dikasih wah masih respon alhamdulillah ini makannya peletnya di bibis dulu ya bibis itu dikasih air hangat lah terus didiamkan selama 10 menit itu siang babi baca referensinya jadi babi ikutin aja jadi itu tujuannya konon katanya biar gak kembung kan ada tuh katanya perutnya yang besar terus bisa mati nah itu sudah ada yang luka semoga aja kanibal nanti mungkin 2 minggu lagi disortir masih ada respon masih ada padahal udah habis nanti bikin lagi oke mungkin itu aja untuk jadwal kasih makan lelek budi damber budidaya ikan dalam ember nanti sampai jumpa di malam harinya kekurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kekurang 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 kekurang